Ratu selama itu pengheran Pengheran doa yuk Pengheran doa yuk Pengheran doa yuk Kambini dia boleh ya dikisik Pengheran doa Pengheran dia lama umur Tinggal Pantangan Pantangan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Angga Dekasa Putra Di channel yang sama Dan tentunya Dengan tema yang berbeda Pada video kali ini Saya akan mencoba Mengungkap sejarah Puyang Ratu Benkenang Yang ada di Bengkulu Selatan Singkat cerita Puyang Ratu ini adalah Sesosok laki-laki Loh kok bisa Seorang laki-laki Dipanggil dengan Puyang Ratu Padahal Puyang Ratu Idetik dengan Seorang putri Untuk lebih jelas Bagaimana Sejarahnya Kita simak Video berikut ini Berkenangnya Asal itu jadi Bangkang Leng Ini dia waktu Kami duduk situ Berusaha jabat Di situ Padahal ini Bangkang apa itu tak? Bangkang Leng Ini Bangkang Leng Ini kalau dia Berusaha Benatang Dia jumpa Bangkang Leng Bangkang Leng Ini Tempat Di Mangkul Pertama kali Waktu Nunggu Itu Nyerang ke Puyang Bapak Alas Sama Ada tempat Di Mangkul Ada tempat Mangkul Ada tempat Tempat itu Bata pengayak ini Kenapa dikatakan Bangkang Leng Nah Untuk menjawab ini Informasi yang kami dapat Dari Narasumber Adalah Bangkang Leng Berasal dari kata Bangkang Leng Yang artinya Leng Sunyi Maksudnya apa Maksudnya Adalah Di wilayah tersebut Memang sunyi Tidak ada kehidupan Tidak ada Pemungkinan Warga Hanya ada Hutan Hanya ada Tumbuhan hutan Nah Seperti itu Dulunya Wilayah ini Ingin Dibuat Area Kesawahan Oleh karena itu Dibuatlah Sebuah tempat Yang kita kenal Dengan sebutan Tempat Ratu Yang ada di Mangkul Jadi Tempat itu Dulunya Ingin dijadikan Sumber Perairan Persawahan Akan tetapi Seiring berjalannya Waktu Tidak dibuat Persawahan Karena Kenapa Lebih baik Dibuat Pemukiman saja Nah Jadi seperti itu Jadi Bila itu Mulah Awalnya ingin Dibuat Area Persawahan Maka tidak Jadi Dan dibuat Area Pemukiman Ada Disana Menjadi Rame Menjadi Dibuni Oleh Masyarakat Oleh karena itu Dari Pemukiman itu Hingga Sekarang Itu menjadi Sebuah desa Dan luas Sampai sekarang Yang kita kenal Dengan nama Bangkenan Seperti itu Dan Tempat Yang berada di Mangkul Tetap Tidak berubah Dengan sebutan Tempat Raktor Ya ini Dianak Kami Dua Kecamatan 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 Randai Berarti Satu Itu Sosok Yang Masa Yang 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 Asa Kepul Kepul Biasa Yang Itu Tunggu Ada masalah Begat Entah Berbatas Berbatas Berkenal Dengan Doi Mayu Ngga Dua Bayu Ngambil Sini Ngambil Itu Bekara Apa Bekara Panggil So Masar Besirah kedua orang, besirah masak, besirah pasal mana tadi luayu, tunggal, besidak. Tepat ya. Mutus ke dia nih, gimana? Apa kita bagi dua, dia selisian tadi, bisa tanah ini. Berarti tugas besirah itu di itulah atau? Aduh, tapi mau beragau misalnya di Mergau ini di daerah. Ada jumlah beragau, ya ini lah, mutus ke dia. Anggel dulu RT tokoh kode. Ibarat itu dia polisiau, makanya dia polisiau, dia hakim. Oh, ini lah kan lah, dia di jaksa, dia di polisi. Dari cuplikan video tersebut dapat kita pahami bahwa Besirah ini adalah seorang tokoh masyarakat yang memiliki kewibawaan yang tinggi. Di mana beliau ini memiliki kewenangan memerintah beberapa desa. Atau, gampang ngomongnya, besirah ini bisa kita katakan sebagai camat ya pada era sekarang. Dan, istilah besirah ini masih digunakan hingga tahun 70-an. Tahun 1970 di wilayah kita. Nah, atribut yang dipakai pesirah dulunya seperti jas hitam, dasi berwarna putih, tapi bukan seperti dasi sekarang, yang melainkan berdasarkan selendang, kayak selendang itu dasinya. Dan, celana-celana putih. Nah, atribut ini tentunya sangat berbeda sekali dengan pakai masyarakat pada umumnya. Karena, menunjukkan angkat ya. Dan, ada kalanya pesirah ini kumpul, ada kalanya pesirah ini juga tidak. Nah, biasanya begini, apabila terjadi sengketa, misalkan masyarakat Bang Kenang yang dinaungi oleh pesirah buyang ratu ini, terjadi sengketa. Terjadi sengketa seperti perkelahian, cek cok, maka yang memutuskan atau yang menyelesaikannya cukup bersirah itu sendiri. Akan tetapi, apabila ada masalah yang berat, ada sengketa yang berat seperti sengketa batas wilayah ini, ada batas wilayah yang mengenang, kedurang, duayu, ada masalah, maka untuk menyelesaikan sengketa tersebut, untuk menyelesaikan masalah tersebut, perlu dikumpulkan para-para pesirah. Jadi, seluruh pesirah itu kumpul untuk menyelesaikan sengketa ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi masalah, sengketa, ringan, maka cukup pesirah dari wilayah itu untuk memutuskan untuk menyelesaikan. Tapi kalau pasal ini berat, ya maka harus mengumpulkan beberapa pesirah atau bahkan seluruh pesirah yang ada yang kesakutan seperti itu. Terima kasih. Pangeran, ini dia lama, tinggal. Jadi, kalau cemas dia, pelakangan dia jadi begini. Jangan lagi kita, jangan lagi itu. Jangan lagi kita, jangan lagi itu. Mesti itu, ratu itu tidak tahu, tapi itu sama dengan Pangeran. Pangeran tadi, di sini, ini masih pegang Belanda kalau, jadi waktu itu. Jadi, ratu itu? Ratu itu tungkat. Oh, tungkat. Tungkat itu, padat oleh mas. Tungkat. Tungkat saya, ini pun di sini. Tak boleh kita beri tempat. Belanda ini, kalau belanda ini paja-paja. Perlindungan ini di balik ke dalam. Contradi sini, apapun belanda yang tersilap, yang tidak mempunyai sebuah dipati. Ya, kalau belanda? Tersilap. 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 Tersilap, Dia kasarnya lah Jepang, dia cuma 3 tahun Jangan biasa, ini 300 tahun Udin Belanda, dia jaga Udin jaga Belanda Jaga Belanda dulu, sini sejak Batak-batang terbang, kalau di Belanda jaga macam lagi Data Jepang, jatuh Jepang Dia pengadam kok Dia udah macam store Ya, catu komersi Dia nak buat nanti Dia luluak lah itu, hancur Itu siapa ngajur, Pak? Jepang tadi? Oh, perintah aja di Jepang Cuma aku jangan Belanda makan, udah berlagi Udin itu kata dia mau mati siku Jepang itu kan jemuk kita Mangkuk 40 tahun Awas lah, Pak Jadi itu dia berani, buat dia marah Kalau dia, kalau dia terganjur 40 tahun, sudah bisa Olah, mbak, ini senapang Jepang itu, cutiak Jepang itu, cutiak Mati siku 40 tahun Berarti 1 x 40 Nyawa itu Jadi dia nukeran saja, banyak di sini Jepang pacak selek Kemudian orang marah-marah Lawan dia orang, diajak-jajak Masih serapuk, lantang cipak, terpadak Jepang itu, tunggu orang, datang lagi Jepang itu, disawarin aja Roboh, wah, dia tengah sawar Dutup lagi, gitu Nah, bikau di musik Itu dia, kalau dia kawanan Bunggu-mungu aja Mungkin dengan-ngganda sebab Masih keras, masih keras nanti Oh, ini keras nanti Oh, ini keras nanti Oh, ini keras nanti Di sini, di sini pacang nanti Kenapa disebut sebagai Kuyang Ratu Magenan? Nah, dulunya Ratu ini Disebut sama Yaitu Pangeran Akan tetapi Keyakinan yang tumbuh Pada wilayah ini Adalah Siapapun Orang yang mendapat Gelar Pangeran Maka Umurnya Tidak akan panjang Karena keyakinan inilah Maka Para penerus Atau generasi-generasi penerus ini Bimbang Khawatir Ketika aku menjawab Sebagai Pangeran Apa umur saya Tidak akan panjang? Ini keyakinan Yang berkembang Di wilayah ini Akan tetapi Kita Tidak Harus Ikut meyakini Tetapi kita juga Wajib Menghargai Keyakinan yang ada Oleh karena itu Karena Keresahan ini Sepakat Dikali dengan Sebutan Ratu Karena Kenapa Keyakinan yang tumbuh Bahwa seorang Ratu ini Memiliki Umur yang panjang Oleh karena itu Disebutlah Sebagai Ratu Uyang Ratu Bahkan Tapi Orangnya tetap Laki-laki Meskipun ini Laki-laki Tetapi Tetap disebut sebagai Uyang Ratu Bahkan Nah Secara kedudukan Sama Tidak ada yang berubah Pangeran Pangeran Dan Ratu Sebenarnya Memiliki Kedudukan yang sama Sejajar Tidak lebih rendah Tidak lebih tinggi Akan tetapi Meskipun Kedudukan mereka Sejajar Tetap memiliki Perbedaan Nah Perbedaannya apa Jika Pangeran Itu memiliki Simbol Atau pangkat Berbentuk Bintang emas Yang diletakkan di dada Sedangkan Ratu Itu memiliki Tongkat Sebagai simbol Sebagai Ratu Yang berkepala emas Nah ini perbedaan Kalau pangeran itu Pelencang Nah Bintang emas Sedangkan Ratu Mempunyai Tongkat Yang berkepala emas Pada video kali ini Dapat kita simpulkan Bahwa Uyang Ratu Bengenang Adalah Seorang besira Apa Bintang besira Yaitu Seorang pemimpin Yang menguasai Wilayah Tersimpun Wilayah Apa Yaitu Bengenang Yang mana Pada masanya Uyang Ratu Bengenang Ini adalah Sesuatu pemimpin Yang mempunyai Wibawa yang tinggi Sehingga Apa yang dikatakan Atau Apa yang diperintahkan Masyarakat selalu Mengikutinya Saya Angga Dekasaputra Memakai tim Mohon maaf Apabila terdapat Kekiliruan Dan kesalahan Pada Sejarah ini Apabila Anda memiliki Masukan Dan kritikan Yang membangun Jangan lupa Comment di bawah Jangan lupa Like Comment Dan Subrek Terima kasih